Intro GNPF Ulama Pelin-Plan Cuma mau dukung Prabowo Sandi dengan kontrak politik Dilansir dari republika.co.id Banyak pihak merasa sinis dengan keputusan GNPF Ulama yang terkesan pelin-pelan Dengan ngotot mendukung Prabowo sebagai baca pres Meskipun pada akhirnya berpasangan dengan Bacawa Pres Sandiaga Uno Padahal niat awal mereka turun memberikan dukungan secara politik Adalah untuk mendorong Ulama turut dalam kontestasi Pilpres 2019 Sebagaimana diketahui Ijtima Ulama Jeli 1 yang digelar pada 27 Juli 2018 Merekomendasikan Ketua Majeli Syurau Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad Sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 GNPF Ulama mengusulkan keduanya untuk mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Dikarenakan adanya pasangan yang tidak terakomodir Hingga kemudian muncul nama Bapak Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno Maka kita melakukan Ijtima Ulama kedua Ucap Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Kamis 13 September 2018 Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa Ijtima Ulama Jeli 2 nanti sifatnya hanya akan mengokohkan semangat ganti presiden Ijtima Ulama Jeli 2 insyaallah akan dihadiri pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta partai-partai yang mendukung Dan yang perlu dicatat yaitu semangat pergantian presiden Jadi jelas jangan ada pertanyaan apakah nanti akan bergeser dukungan ke pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin Kata Yusuf Martak Dia pun menyatakan Ijtima Ulama Jeli 2 nanti hanya akan membahas sejauh mana peran ulama untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi Jika kedua pihak sudah setuju maka akan diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas yang akan ditandatangani oleh Paslon Prabowo Sandi Ketua Presidium Aksi Bila Islam Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama Jeli 2 dibatalkan Jika isi rekomendasi Ijtima Ulama Jeli 2 tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama Jeli 1 dan malah bermuatan politik praktis Dari informasi yang diperoleh Kapitra Ijtima Ulama Jeli 2 akan mendeklarasikan dukungan kepada bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 Kapitra Ampera kecewa karena Aksi Bila Islam akan menjadi gerakan politik praktis Dia juga kecewa karena Ijtima Ulama akhirnya tak konsisten pada keputusan untuk mendukung ulama Kapitra menambahkan jika Ijtima Ulama benar-benar konsisten untuk mendukung ulama Mestinya dukungan diberikan kepada Giyai Haji Ma'ruf Amin Kapitra pun meminta Ijtima Ulama meninggalkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno Saya minta batalkan Ijtima Ulama Jeli 2 kalau cuma mau dukung Prabowo Sandi dengan kontrak politik Antum pasti kecewa Kata Kapitra dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 15 September 2018 Menurut Kapitra jika Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama 1 Maka seharusnya Ulama yang menjadi Capres atau Cawapres Namun yang terjadi Sandiaga Uno yang dijadikan bakal Cawapres mendampingi Prabowo Padahal Sandi merupakan pengusaha dan politisi Pihaknya pun heran dengan keputusan Ijtima Ulama Jeli 2 yang mendukung Prabowo Sandi Ijtima Ulama Jeli 1 merekomendasikan Cawapresnya Prabowo dari Ulama Tapi ini diabaikan Ijtima dikhianati Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu Kalau Ijtima Ulama Jeli 2 cuma bela Prabowo dan Sandi Berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu Kembali ke Ijtima Ulama Jeli 1 Bahwa Ulama harus jadi Wapres Kata politisi PDIP ini Sementara bakal Capres Joko Widodo yang menggandeng Ulama G.H.J. Ma'ruf Amin tidak didukung Ada yang memilih Ulama sebagai Wapresnya Tapi malah dibuli Logikanya terbalik Katanya Padahal Kata dia Ma'ruf adalah orang yang berjasa dalam sejumlah aksi bela Islam Yang mendesak proses hukum terhadap mantan gubernur DKI Jakarta Pasuki Cahaya Purnama alias Ahok Dalam kasus penistaan agama Siapa yang bilang Ma'ruf tidak terlibat dalam aksi bela Islam 212 Dia orang yang paling berjasa dalam aksi bela Islam Katanya GNTF Ulama akan menggelar Ijtima Ulama Jeli 2 di Jakarta pada ahad 16 September 2018 Ijtima tersebut bertujuan menentukan sikap dan arah dukungan para ulama dalam Pilpres 2019 Dalam acara itu Rencananya akan dihadiri seribu ulama dan sejumlah tokoh nasional Memang sudah menjadi tabiat dan sifat bawaan manusia Kerap kali bersikap anomali dan tidak konsisten alias belin-belan Padahal konsisten itu atau diistilahkan dalam ajaran Islam disebut istiqomah Merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW Umat Islam dituntut untuk istiqomah dalam perjuangan mempertahankan akidah Konsisten pula dalam segala bentuk perjuangan Istiqomah bisa diartikan sebagai kunci keberhasilan baik dalam keimanan maupun dalam mencapai cita-cita di segala bentuk kehidupan Sengaja kita menggunakan kata istiqomah ini guna membangkitkan sensitivitas kita dengan kepentingan umat Karena kalau GNPF tidak lagi memegang prinsip istiqomah Maka dengan sendirinya mereka melepaskan keterikatan amanat awal dari misi mereka tentang dukungan kepada ulama Dengan sendirinya pula Majunya Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak mereka kategorikan sebagai majunya ulama yang dimaksudkan dari awal Terbukti dukungan agar ulama maju sebagai peserta pilpres hanya merupakan penghias bibir bagi GNPF Bahkan dengan mengesampingkan idealisme mereka sendiri Atau bisa dikatakan menjilat ludah Ketika rekomendasi cawapres versi mereka ditolak oleh capres dukungannya Mereka seperti tidak memiliki daya tawar sama sekali Bagaimana mungkin kelompok ulama yang semestinya mempunyai kekuatan untuk menyatukan sikap Bahwa mereka adalah representasi kalangan terhormat Tidak seharusnya kalah oleh kepentingan pragmatis yang hanya sesaat Maka ketika saat ini dengan tanpa tede ngaling-ngaling Mereka mendukung pasangan yang tidak mencarminkan pasangan ulama Seperti yang mereka dengungkan sejak awal Artinya sangat jelas dan tegas Ijtima ulama bukanlah gerakan moral islam Melainkan gerakan politik praktis yang dijalankan oleh ulama Atau lebih tepatnya sebagian ulama Tidak patut pula mereka mengatasnamakan ulama Karena ada kalangan ulama lainnya Yang tidak berani berdiri atas nama kalangan ulama Yang justru mendukung ulama yang maju dalam kontestasi Fenomena ini menjadi cukup menggelikan Ijtima ulama berkumpul menyusun strategi Agar berhasil mengalahkan seorang ulama dalam ajang pilpres Jadi persoalan pokoknya adalah kecurigaan publik Kepada kalangan ulama Peserta Ijtima ulama ini Yang sedang cemburu kepada sosok ulama Yang tidak mereka kehendaki tampil sebagai pemimpin bangsa Adakah ini merupakan taktik sebagian politisi Agar ulama saling berhadapan Sehingga menyedatkan perpecahan di antara mereka Semestinya para peserta Ijtima ulama Ulama juga mewaspadai kecenderungan motif politik ini Bahwa boleh jadi ada sebagian kalangan Yang menginginkan para ulama saling berhadapan Kenapa hal ini tidak mereka sadari Karena kalau motivasi mereka murni ingin merekomendasikan ulama Sebagai peserta kontestasi pilpres Sementara mereka juga tidak ingin dituding melakukan politisasi dukungan ulama Maka kata istiqomah tadi menjadi kuncinya Istiqomah konsisten alias tidak pelin-pelan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!